Halo, ketemu lagi di vlog kelas Cangkir Kopi Dairy Journey Jadi hari ini hari Jumat 4 Desember 2020 Gue ingin ceritakan tentang artikel yang baru saja gue tulis di jbkdairy.com Dan nanti gue bisa lihat link artikelnya di kolom deskripsi di bawah Buat yang nonton di Youtube Jadi artikel ini, ini thumbnailnya, anda bisa lihat disini Ini artikel yang berjudul Era baru para produsen otomotif dalam publikasi Menggunakan jasa influencer-influencer terkenal di Indonesia Jadi narasi ini, itu berdasarkan observasi saya di Jagat Maya Ya seperti biasa, alam media kelas Cangkir Kopi Jadi narasi ini dimulai dari ketika saya melihat postingan di Instagram Reza Harap, sama satu selegram dari kalangan millennials Yang diposting ketika dia duduk di deck airhocks baru Yang diposting pada tanggal 3 Desember 2020 Jadi setelah foto Reza Harap ini Sontak foto ini terhitung lumayan viral di Jagat Maya, di Facebook Dan beberapa media sosial Khususnya dari kalangan para penggemar skutik gambot dari pabrikan Garbuta Lining Lalu ada yang menarik kemudian karena saya kemudian mengklik dua tagar atau hashtag yang ada di foto itu Yaitu We Are Aerox Society dan All New Aerox 155 Connected Dan ternyata tidak hanya personel dari We Are Genius ini sendiri yang posting tentang tagar itu Tapi juga salah satu sahabatnya yang menjadi kawan baiknya selama ini Yaitu Chandra Lio yang merupakan pengolah dari akun Youtube Team 2 One Menarik kemudian karena sulit jika tidak dipercaya jika postingan dari kedua selegram ini atau influencer ini Hanya benar-benar suara konsumen Karena dengan tagar itu unsur-unsur bisnis itu ada sangat kuat muncul dari kedua foto yang diposting oleh dua influencer dari kalangan millennial itu Esensi yang saya tangkap itu, itu hampir sama Jadi postingan di mana influencer itu dipakai jasanya oleh produsen untuk mempromosikan produknya itu Itu kayak menjadi fenomena yang semakin lasin di Jagat Maya Dalam postingan lain saya melihat seorang selegram lain Namanya Dian Raga Utama, udah centrang biru juga di Instagramnya Yaitu dia foto dengan latar belakang tiga mobil dari Mitsubishi Dan ini menarik karena sekali lagi menegaskan bahwa ada sebuah era baru Di mana produsen itu menggunakan jasa influencer ketimbang jasa media masa yang selama ini umumnya dikenal Nah, hal lain itu juga terlihat ketika Toyota memposting tentang kegiatan mereka Sebuah kegiatan webinar yang akan dilaksanakan pada 5 Desember 2020 yang melibatkan tiga influencer sekaligus Yaitu Dian Dimas, Dian Dian Wiyoko, dan Kemal Mukhtar Nah, lantas apa sih yang bisa ditangkap dari fenomena ini? Bukan hal-hal yang baru amat Namun semakin di sini tuh gejalanya semakin kuat Jika produsen-produsen ternama itu sudah mulai melakukan migrasi Dalam hal publikasi produknya Posisi media masa itu tidak lagi menjadi hal yang seksi atau primadona Seperti di era cetak Atau di era priori awal media online Jika tidak ingin disebut sebagai jurang kematian Fenomen ini juga bisa disebut sebagai Posisi media masa yang tidak lagi mendapat tempat eksklusif di mata produsen otomotif Alias sudah terdegradasi Ya, mungkin ada benarnya juga Sebuah petua yang banyak akhir-akhir ini diunggah di jarak maya itu Setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya Dari pelajaran ini kita bisa menangkap bahwa dunia media masa Diakui ataupun tidak sudah mengalami potensi disrupsi Alias tergerus dengan pertempuran atau kebutuhan zaman Pasalnya dampak penetrasi media Mungkin bisa jadi dianggap tidak lagi memiliki nilai determinasi Atau nilai faktor penentu yang krusial dalam memberikan dampak pada perilaku masyarakat Atau audiens dari setiap publikasinya Nah, hal ini berbeda dengan hal yang dibawa oleh para influencer koneng di negeri ini Dari namanya saja sudah bisa ditangkap apa yang mereka bawa Itu influencer atau orang-orang yang memberikan dampak Mempengaruhi audiensnya Posisi kerjaan jadi lebih jelas dan luas Sebagai orang yang pernah berkecimbung di dunia media otomotif Saya pun turut bersedih dengan fenomen ini Apalagi masih banyak kawan-kawan baik saya yang mengadu nasib di rana ini Dan harus diakui bahwa dunia ini bukan lagi lahan yang prospektif Yang untuk diolah atau diandalkan ke depan oleh Untuk oleh para jurnalis otomotif Ataupun media-media yang mengungkap konten ini Jadi intinya Kalaupun potongan kuenya masih ada Harus diakui potongannya itu semakin kecil Dan lebih banyak diarahkan oleh Para produsen ke arah piring Influencer-influencer kondar Seperti yang 5 orang yang telah saya sebutkan dari tadi Nah kalau Anda masih belum percaya dengan apa yang saya katakan ini Anda juga bisa memasukkan kata kunci Budget Spending Influencer Anda bisa lihat di sini Spendingnya seperti apa Di Google dan Anda bisa menemukan bahwa Semakin ke sini Biaya belanja produsen Untuk para influencer menggunakan jasa influencer Untuk memproseskan produknya itu semakin besar Dalam kesempatan berbeda juga Anda bisa melihat Vlog Mr. Tama Menteri Parasyata Ekonomi Kreatif Ketika masuk di vlog Dedy Karbusier Dia pun mengakui bahwa dana promosi di departemennya itu Departemen kementerian itu sangat besar Dan berdasarkan peserta Tidak Jagat Maya Itu ada sekitar 72 miliar dana Dari Kementerian Parasyata dan Ekonomi Kreatif Yang digunakan untuk mempromosikan potensi-potensi Si wisata di Indonesia melalui jasa influencer Nah bisa dibilang dengan perputaran arus informasi yang semakin cepat dan lugas Narasi-narasi yang mendalam mengenai produk ala media masa yang selama ini dikupas Khususnya termasuk di media otomotif misalnya review kendaraan macam-macam Mungkin juga tidak terlalu trend lagi Dan yang menjadi trend mungkin ke depan dan semakin tegas itu adalah Perlu apa dan digunakan oleh siapa Ketika produk itu digunakan oleh Reza Arab atau Centrario itu dianggap bisa memberikan dampak Yang besar kepada audiensnya ketika produk itu dipromosikan melalui media masa Jadi ketika Reza Arab ataupun Centrario hanya sekedar duduk di motor itu Itu sudah cukup untuk menstimulasi Jagat Maya untuk riung mendiskusikannya Mengguncinkannya bahkan tidak mungkin mampu menstimulasi para audiens itu Untuk datang ke dealer terdekat dan membelinya Mungkin mereka akan bangga ketika mereka bisa punya motor yang seperti dipakai oleh Reza Arab Dan dia bisa bercerita kepada teman-teman yang lihat di motor gue kayak Reza Arab Jadi statement-statement ini mungkin akan nasim terdengar ke depan Khususnya di kalangan milenial dan polis milenial generasi Y dan generasi Z Persoalan apakah sebenarnya Reza Arab ataupun Centrario menyukai Atau tidak produk yang mereka foto itu Atau hanya sebagian bagian dari kerjasama mereka Bukan lagi pesan yang esensial dan kursial dalam pola komunikasi seperti ini Ini hanya sebatas produsen, influencer dan masyarakat yang tergena dampak pesan Itu saja vlog kelas Cangkir Kopi kali ini Semoga ada manfaatnya untuk Anda Terima kasih telah menonton Sampai ketemu lagi di vlog Kelas Cangkir Kopi dari Jomel berikutnya kali Sada